Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar rapat koordinasi pelaksanaan pendataan tingkat perkembangan kesuadayaan masyarakat tahun 2022-2023. Rakor ini diikuti oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan atau PMP seluruh kecamatan, koordinator pendamping desa, dan pendamping lokal desa sekabupaten Madiun, Kamis 16 November 2023. Dalam rapat ini peserta diberi pengarahan untuk mengupdate keseluruhan elemen data yang ada di desa masing-masing sesuai permintaan dari kabupaten maupun provinsi baik data desa, profil desa, SDM, dan lainnya. Kepala Bidang Pembangunan Perencanaan Kelembagaan Masyarakat Desa, Bremi Purba Hariwijaya menjelaskan bahwa rakor kali ini untuk mewujudkan kesesuaian laporan perkembangan data dari masing-masing desa. Nah, oleh itu kami dari Dinas PMD menyampaikan kepada teman-teman dari Kasih PMP dan teman-teman pendamping desa dan dibantu oleh teman-teman dari penegakan ini. Harapannya data yang disampaikan ke kami itu menjadi data yang palit, data kesuadayaan yang palit karena berkaitan kesuadayaan tentunya tidak lepas dari pemberdayaan. Sejauh ini tingkat pemberdayaan yang ada di Kabupaten Madiun sejauh mana itu bisa kita lihat dari tingkat kesuadayaan yang ada di masyarakat. Lebih lanjut, Bremi mengatakan saat ini perlu dilakukan update untuk pembaharuan data agar mendekati palit. Data profil desa itu semua desa di Kabupaten Madiun Alhamdulillah sudah melakukan upload data. Artinya data-data di tahun 2023 itu sudah diambil, hanya saja perlu dilakukan update untuk pembaharuan data-datanya. Itu yang saat ini sedang kita kejar agar nanti di tahun 2024 datanya sudah mendekati palit.